Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada jumpa lagi dengan channel ya di eti sahabat, di kesempatan kali ini kita akan membahas sambungan yang kemarin hehehe itu bendanya ee dee dea, biobol akan kita masukkan ke filter top filter yang terbuat dari topless plastik seberapa banyak untuk dalam filter, ukuran di dalam filter agar koloni bakteri baiknya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan bisa sesuai dengan ukuran tertentu simak baik sebat, sekarang kita tidak usah berlama-lama ya, ini kita langsung masukkan di filter box filter dari topless filter, topless plastik filter ya jadi seberapa banyak agar air yang mengalir, paling tidak air mengalir mengenai ini ataupun dia lama-kelamaan akan terendam sehingga membuat bakteri baiknya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik juga bisa langsung menjernihkan air sahabat, kalau yang pakai bioring atau ring keramik silakan ya, sama saja ya nah, cuma itu tadi yang seperti yang kemarin yang channelnya, seperti konten yang kemarin bahwa ini hanya saya menggunakan biobol karena saya doyan sekali menggunakan garam ikan jadi kalau sahabat yang menggunakan bioring atau ring keramik sama saja lah dengan biobol ya ya itu ya oke, baik sekarang kita langsung ke TKB sekarang kita ambil dulu baik, sekarang kita buka baik, sahabat ya perhatikan ini posisi dari filter yang sekarang sebelum ditambah nah ada satu baris dia ya, tapi belum penuh nah, lihat sahabat tuh masih belum penuh ya lihat tuh nah ya malahnya tinggal belum penuh oke, sekarang kita penuhkan oh iya, sahabat ini sebelum dipakai dicuci dulu ya silakan cuci sekedarnya ini belum dicuci saya cuci dulu ini sudah dicuci ya cucinya begini saja di rendah emak air atau di pindah selalu ya selesai ini sudah cuci ya, oke sekarang kita masukkan ya oke bawah sahabat oke sekarang kita masukkan nah oke ya, kira-kira segini cukup sahabat ya nah, kira-kira begini cukup penuh untuk lantai satu baris sudah cukup ya ini sudah bisa menjernihkan air nah lubangnya tidak usah ditutup nah, lubang gini kemudian langsung setelah ini penuh penuh satu baris begitu sahabat langsung masukkan arang aktif nah, disini kalau dua seperti ini arang aktifnya silangkan langsung nah barulah pasang kapas kalau mau ditambah kapas baru silakan ya saya masih menggunakan kapas yang masih lama yang sudah dicuci nah, sudah sudah sahabat oke sekarang kita pasang lagi oke sekarang kita hidupkan sahabat biobolnya penuh satu baris ini cukup kalau sahabat mau tambah dua baris silakan boleh lebih banyak lebih bagus karena saya banyak bagiannya filter-filter yang lain sehingga saya hanya cukup satu baris saja nah, nanti kalau misalnya beli lagi baru ditambah lagi oke sahabat biobol yang baru berarti dia masih beradaptasi dengan biobol yang lama nah, nanti dengan seiringnya waktu biobol yang baru ini akan diisi oleh koloni bakteri baik dari biobol-biobol yang lama oke sahabat demikian ya ya nanti kalau kurang puas tanya saja di kolom komentar baik sahabat semua demikian yang bisa saya share di kesempatan kali ini mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah saya akhiri wabilahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh